menu yang aku inginkan udah siap santap guys ini ikan peh dengan nama lain cucut wanginya guys ada wangi-wangi gimana gitu hai guys jumpa lagi dengan aku Riani 15 aku sudah lama sekali ya satu bulan lebih aku tidak bikin bakwan guys dan sekarang aku pengen bikin bakwan anget-anget buat makan siang aku ini racikan bakwannya udah siap bakwan sayur wortel engkol dan daun bawang yuk ikuti keseruan aku di dapur elis 15 pastinya ya guys hari ini aku lagi semangat 45 di dapur guys kadangkan walaupun hobi masak juga mood-moodan ya kalau lagi moodnya bagus aku masak walaupun sedikit-sedikit tapi banyak macam menunya dan ini ini menu buat bocil tempe oreg basah rasanya dominan manis ya karena tidak sedikitpun aku pakai cabai ada lagi guys ini sayur buat bocil buat cucu Aqua abain yang depan gepes dia mau sayur toge sama wortel dan sawi hijau Hai aku hari ini masak Hai tiga macam menu guys ditambah sama bakwan dan menu spesialnya adalah ada guys aku mau bikin menu spesial buat aku guys spesial spesialnya pakai banget dan ini aku masukin rempahnya ada satu lembar daun buruk satu lembar kayu manis ada juga tomat dan aku juga masukkan bumbu ulek ya guys Hai ini bumbu rumpahnya dan aku juga masukkan bumbu ulek ya guys ini ada jahe bawang putih dan pemiru ini ada bumbu uleknya sedikit aja guys karena aku masaknya juga sebagi ini ongsen sampai benar-benar bumbunya itu matang biar udah baru amin dan ini aku masukin rempahnya ada satu lembar daun buruk satu lembar kayu manis ada juga tomat sabi merah dan serai ini bumbu rumpahnya dan aku juga masukkan bumbu ulek ya guys ini ada jahe leyep bawang putih bawang putih bawang putih bawang putih dan pemiri below yaizer ini aja pemiru loknya sedikit aja guys karena aku masaknya juga sedikit ini ongsen sampai benar-benar bumbunya ini matang biar enggak balik 242 ini sabit videonya aku potong asal aja ya aku potong dua-dua aja ongten sebentar biar layu ini sabit videonya aku potong dua aja potong asal dan ongten biar layu setelah cukup matang aku tambahkan air cukup airnya karena aku masaknya juga tidak terlalu banyak wangi sekaligus wangi rencar dan serai dari daun jeruk dan daun salamnya aku juga lupa masukin lajak sekarang aku mau tambahin bumbu guys gula putih dan masako pastinya guys masakonya setengah aja aduk aduk lagi aku tes dulu rasanya apakah dia rasanya cukup ataupun kurang udah oke guys dan ini guys aku mau masak ikan pek orang bilang ikan pek itu agak sedikit bau-bau sedap sedap menyengat gitu guys tapi disinilah justru rasanya yang bikin nagih ini tuh sukanya aku tidak buang ya masukin aja sekaligus dan ini terus dimasak biarkan airnya menyusup ya guys ada juga begini itu ditambahin santan tapi kali ini aku enggak pakai santan ya aku mau rasanya rasa udah panas lagi guys aku di dapur masa Allah sampai mandi keringat padahal disini baru jam 10 kocil yang sekolah aja belum pada pulang guys tapi inilah kampung halaman jadi kayak di sauna apalagi malam masa Allah guys kipas angin dua itu enggak nutup guys masa Allah dan ternyata bibi nunut lagi melehoy guys dia antara tidur sama enggak tapi mulutnya itu cuak-uakan aja biasa itulah bin nunut guys sambil musikan meremelek meremelek sesekali meh meh gitu guys ini menu makan siang aku udah mateng guys airnya udah mususut aku matiin aja ya guys dan ini satu dapur wanginya masa Allah wangi sedap-sedap begitu guys menu yang aku inginkan udah siap santap guys ini ikan peh dengan nama lain cucut wanginya guys ada wangi-wangi gimana gitu kalian yang tahu komen ya guys tapi justru begini yang nikmat itu guys apalagi dengan bumbu kecap dan pedas hari ini aku lagi semangat 45 di dapur guys kadangkan walaupun hobi masak juga mood-moodan ya kalau lagi moodnya bagus aku masak walaupun sedikit-sedikit tapi banyak macam menunya dan ini ini menu buat bocil tempe oreg basah rasanya dominan manis ya karena tidak sedikitpun aku pakai cabai ada lagi guys ini sayur buat bocil buat cucu aku abain yang gepes dia mau sayur toge sama wortel dan sawi hijau aku hari ini masak tiga macam menu guys ditambah sama bakwan dan menu spesialnya adalah ada guys adonan bakwannya aku mulai menggorengnya guys karena aku mau makan siang itu bakwannya anget-anget dan ternyata aku tuh bikin bakwan itu lumayan banyak ya guys jadi kebagian semua ini aku udah siapkan menu makan siang aku guys wow ini ikan pehnya ada juga yang bilang ikan cucu baunya emang khas-has bau cucu guys tapi justru yang bau ini guys yang rasanya bikin lagi ini aku ambil dua aja aku maunya dikuah ya guys ini kuahnya aku tumpahkan cabainya wow ini pasti pedas karena kan cabai hijaunya itu cabai tua guys udah cukup segini kurang nanti bisa nambah menu aku kali ini sederhana aja bersama bakwan ini bakwan kriuk bunyinya kriuk guys dan sebelum aku lanjutkan makan aku mau bagi cerita sedikit sama kalian aku kan beli itu ya mic sultan itu dan ternyata alat bluetoothnya yang di handphone itu guys yang dicolokin di handphone itu tidak berfungsi kenapa bisa tidak berfungsi tau sendiri kan itu adik aku binunut itu suka keratakan gitu giayapan apa gitu loh giayapan gak jelas nah waktu itu posisi handphone ya sama bluetoothnya sama peralatannya itu ada di atas lemari lemari bocil dia keratakan ya giayapan katanya sih nyari pintu keluar gak ketemu akhirnya kesempar gitu lah guys kesempar itu macelang mencelat kalau kota orang Jawa jadi kayaknya tuh ada sedikit oblek dan untuk mencari orang servisnya itu gak ada disini coba bawang kriuknya guys bunyinya benar-benar garing tapi di dalamnya itu gamput ya banyak garing cabainya cabai tua guys jadi hot aku cobain ikan peknya kalau ikan pek ini lembut ya dan aman tanpa duri mantap menu sederhana tapi ajib ikan pek ini gil bisa dicobek dicobek tutup namanya enak banget besok besok aku bikin cobek tutup day guys tomato sampai terkala aku nuanced aku aku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Sehat selalu untuk kalian.